Informasi pertama kami, saudara, sebuah mobil sedan dini hari tadi di Sambar, kereta Sancaka, jurusan Surabaya, Yogyakarta, di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Surabaya, Jawa Timur. Tiga penumpang mobil tewas di tempat. Beginilah kondisi mobil sedan berpenumpang tiga orang setelah ditabrak kereta api Sancaka, jurusan Surabaya, Yogyakarta, di perlintasan kereta api tanpa palang pintu, di jalan Kebonsari, Jambangan, Surabaya, Jawa Timur, Senin dini hari. Kondisi mobil ringsek tak berbentuk setelah sebelumnya terseret hingga puluhan meter. Akibat kejadian ini seluruh penumpang mobil tewas di lokasi kejadian. Menurut penjaga perintasan kereta api, dirinya sudah berusaha menahan mobil agar berhenti, namun pengumudi mobil terus melaju hingga di Sambar kereta. Jalan terus, saya stop itu masih jalan terus, gak mau berhenti. Gak dengar atau bagaimana? Sudah saya teriak ya Pak, bohong-bongong, gak akan ngomong apa-apa terus, bohong-bongong, Pak. Ini ada teman cantro di sini, sudah saya stop. Sempat berhenti di tengah renang, enggak, 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 enggak. Saya mau berhenti dia, jalan terus. Korban ada berapa? Meninggal dunia, laki-laki semua. Berapa orang? Tiga orang. Meninggal di tempat ya? Meninggal di tempat. Sempat terseret berapa meter? Kurang lebih sekitar 25 meter. Setelah berhasil evakuasi ketiga korban langsung dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk diotopsi. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.